Intro Terdengar pelik jika mendengar pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun seiring kisah pilu itu hubungan rumah tangga Lesti dan Bilar memang kerap kali menjadi topik pembahasan Lantaran diketahui keduanya sempat merahasiakan pernikahan hingga kehamilan anak pertama pada halayak publik sebelumnya Dan terkait adanya hal itu pun sontak membuat berbagai macam anggapan hingga ramalan kian bermunculan Dan menjadikan hubungan rumah tangganya sebagai buah bibir yang selalu dibahas oleh para warganet Dan salah satu ramalan pun datang dari peramal kondang Denny Darko Yang kembali meramal nasib rumah tangga Bilar dan Lesti pasca kejadian KDRT menerpa mereka Mengaku sudah lebih dulu meramalkan apa yang akan terjadi pada rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora Lantas, benarkah Denny Darko telah melihat adanya sebuah kemungkinan terjadinya perceraian Antara Bilar dan Lesti di kemudian hari? Saya memutuskan untuk mencabut laporan Saatnya Anak saya Karena mau banyak anak pun Suami saya Bapak Dan beliau juga alhamdulillah Yang memakai kebuatannya Dan memberi maaf kepada saya dan keluarga khususnya kepada orang tua saya Dan bapak saya Dan insya Allah Bapak saya, bapak saya, di dalam saya Sangat begitu memaafkan kebuatan keselamu saya Dan insya Allah Mengapanya berdua dengan Tidak akan pernah terulang lagi Saya sangat mempunyai keselamu saya Saya ingin selalu berlindung dengan keluarga saya Namun sebagai manusia Saya ingin mengenai lupun dari namanya kekhilapan, kesalahan Ya saya sudah ramalkan itu sejak awal Waktu Lesti ini melakukan atau membuat laporan polisi Dan ini adalah satu hal yang saya tidak pernah rubah Bahkan saya memang yang paling akhir itu kan saya katakan akan mencabut laporan Saya juga katakan akan ditahan Saya juga katakan kalau ditahan ya masih tersantar Nah dan ini adalah satu yang memang sudah tergambar dari kartu Sepertinya ini pun kemarin akhirnya saya ramalkan bahwa apapun yang terjadi Sepertinya gugatan serai ini akan tetap dilayangkan Cuman waktunya mungkin tidak ada dalam waktu itu Dengan semua yang terjadi saat ini Melihat gelagat saat mereka berjumpa Terus mereka akhirnya dinyatakan damai dan mereka pulang Masih pulangnya terpisah mobil Saya pun mencurigai bahwa mereka mungkin saja bisa Kita lihat yang menggunakan kartu Mereka akan pisah ranjang Dan ini satu hal yang mungkin juga akan disertai dengan orang tua atau keluarga dari Dede Lesti Ini akan menginap dulu di rumah Jadi karena munculnya kesaling tidak percayaan Atau tidak saling percayaan Yaitu diantara mereka berdua ini Yang akan menjadi bukan benih-benih Yang akan membawa mereka semua ini kepada akhir yang sesungguhnya Yaitu perpisahan Karena saya melihat bahwa perdamaian pun yang sekarang ini Seperti terkesan dipaksakan Kalau kita bilang karena cinta Dan karena begini Kalau saya membaca kartu Untuk kalian semua sekali lagi saya tekankan Bahwa saya tidak ngawur membaca Kalian cari tahu arti kartu The five of pentacles itu apa Bagaimana seseorang Yang dia ini merasa bahwa kehidupannya itu sangat menderita Padahal sebenarnya ada jalan keluar Jalan keluarnya itu ada Tapi dia memilih penderitaan yang dia jalani ini Tanpa dia sadari Akhirnya dia menjalani ini sepanjang hidupnya Dia bisa mengakhiri penderitaan kapan pun juga Tapi dia lebih memilih jalan gerita yang dia pilih ini tadi Ini adalah gambar yang terlihat saat dua orang ini berjalan Terus kemudian di badai salju Dengan kaki yang sudah melepuh karena kedinginan Betul sekali Dingin bisa membuat melepuh kan Dan dia pun akhirnya terus melanjutkan perjalanan Tapi dia itu sebenarnya tahu di sebelah kirinya Itu ada sebuah pintu Kalau di sini pintu gereja ya Yang dibaliknya itu hangat dan dia sebenarnya bisa menghangatkan diri Tapi dia tetap menekat melakukan ini maju ke depan Lesti sebenarnya tahu bahwa ini semua bisa diakhiri Tapi dia mengambil resiko tetap berjalan ke depan Lesti sebenarnya tahu bahwa ini semua bisa diakhiri Tapi dia mengambil resiko tetap berjalan ke depan Menoleh ke belakang atas keprihatinan yang terjadi dalam kasus KDRT Yang menerpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kini atas keputusan Lesti yang mengurungkan niat Dalam memberikan efek jerah kepada sang suami Banyak orang menilai jika keputusan wanita berusia 23 tahun tersebut Dianggap menjadi salah satu keputusan yang membingungkan Mengingat dirinya yang telah disakiti lewat sebuah tindak KDRT Yang dilakukan oleh Bilar Hal tersebut pun bisa dilihat dari sederetan komentar Hingga hujatan para publik figur Yang nampak mengecam keras akan tindak kekerasan Yang baru saja terjadi menimpa Lesti Kejora Dengan adanya kejadian itu pula tidak hanya Bilar Lesti pun juga menerima sebuah dampak yang mana dirinya Kian menuai banyak komentar pro dan kontra dari para fans Serta para publik figur Yang tidak menyangka akan keputusan Lesti Kejora Mencabut laporan yang ia buat untuk Rizky Bilar Maka seperti inilah bentuk rasa kekecewaan Serta sindiran dari para fans Hingga publik figur Drama dalam rumah tangga Yang terjadi pada rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora Lelaki jantan tidak memukul Membanting atau melempar bola Lelaki jantan itu bagus Kalo dia pemain basket kelempar bola ya gapapa Bola biliar bro Sayang bukan masalah pemaaf atau enggak Kalo ada papa Dari awal Kayak perceraian aku nih Kalo aku mau niat penjarain si Bu Dianto itu bisa Jadi pidana dan yang pasti akan masuk penjara Dan itu bukan main-main enggak setahun, dua tahun, tiga tahun Apalagi sampai KDRT Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut Beda ini bukan pencemaran nama baik Soalnya gebuk-gebukan ya Gebuk-gebukan dan penipuan Jadi Aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget Yakin banget Yakin banget Tapi apa boleh buat gitu Terburu-buru banget sih Dengan alasan apapun ya Mau alasannya anak Mau alasannya apa Kayak kesannya tuh Lesti Main-main doang gitu Ngasih laporannya main-main doang Nyabutnya juga main-main doang gitu Enggak ada pemikiran yang mateng Terus kesannya kayak gimmick ya Iya sih Enggak setuju juga sih Eh setuju juga kalo itu dianggap main-main atau prank Soalnya yang KDRT itu kan bukan buat bercanda gitu Kalo kayak gitu kan Jatuhnya sama kayak itu bersebelah Tapi beda itu kan bohongan kan Kalo itu setuju sih sama netizen Kali ini aku setuju sama netizen Soalnya yang kayak begitu memang harus dibaykot Karena kan Kayak kita tau sendiri kan di Indonesia kan lah tahan ya Nanti ada satu kasus Yang booming Nanti dia ikut-ikutan Biar namanya tuh booming juga gitu Jadi banyak yang merasa Bahwa Lesti Kejora ngeprank rakyat Indonesia Dengan mencabut laporannya ke Risky Biler Gue gak setuju dengan pendapat ini Karena memang kenyataannya Korban KDRT susah lepas dari abusernya Dari relasi abusif Dari pelaku yang melakukan tindakan abusif Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa Butuh setidaknya 7 kali percobaan Dari korban Kekerasan atau korban KDRT Apapun itu korban yang diibus Untuk betul-betul bisa lepas dari relasi abusif itu gitu Alasannya bisa macem-macem Bisa berharap bahwa suaminya, istrinya, siapapun pelaku tersebut Pacarnya Itu berubah dengan misalnya Upaya-upaya kasih sayang Upaya mencoba lagi memulai hubungan Atau memikirkan anak Atau juga menganggap bahwa Dirinya itu tidak layak dicintai Jadi kayak mulai kena ke mental juga gitu Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum Aku kasian banget sama ayahnya Dede Kasian banget Aku seperti melihat papaku sendiri gitu Aduh ya Allah Dimananya perasaan seorang ayah itu Gak ada seorang ayah itu pengen anaknya gak bahagia Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia Aku inget sama papi aku Cuman balik lagi Yang namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang Kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia Aku cinta sama dia Jadi orang tua bisa buat apa Saking sayangnya sama anak Ya sudah lah ya Itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri Sama orang yang dia cintai gitu Dan hidup itu kan harus memilih Dan pilihan dia seperti itu Kita harus hargai aja Sampai jumpa